Sementara itu sejumlah nama bakal calon anggota Lesges Latif yang sudah mendaftar melalui Partai Golkar ada pun nama-nama yang masuk dalam penjaringan diklaim sebagai kader potensi Partai Golkar dan dari unsur tokoh masyarakat, baik yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Hal itu dikemukakan oleh Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Aceh, Tem Nurlif. Saat menerima berkas bakal calon anggota legislatif Partai Golkar Aceh Besar yang diantar langsung oleh Ketua DPD 2 Muhyibudin Ibrahim Sabtu Siang. Dalam kesempatan itu Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Aceh, Tem Nurlif menyebutkan jumlah bacalek yang sudah masuk dalam penjaringan Partai Golkar untuk semua tingkatan mencapai 1.200 orang. Pihaknya menargetkan pada pemilu mendatang bisa meraih kursi lebih banyak dari yang ada saat ini. Nurlif menyatakan, tahapan berikutnya akan dilaksanakan pada April dan Mai 2018. Penentuan nama-nama yang akan diusung nantinya, pihaknya akan melihat sejauh mana tingkat pengabdian kepada Partai, memahami platform visi misi dan pokok-pokok perjuangan Partai Golkar, tingkat pemahaman dan kemampuan melaksanakan fungsi dewan. Disamping memperhatikan pertimbangan dari internal, Partai Golkar juga akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat secara mendalam. Bersyukur sekali semangat kader partai di seluruh Aceh, termasuk di Aceh Besar, yang sekarang kita lakukan pembahasan hasil penjaringan. Alhamdulillah animo masyarakat untuk menjadi bakal jari Golkar itu luar biasa. Sehingga kita memerlukan waktu untuk melakukan pembahasan, nanti seleksi, kami yakin hasil seleksi nanti terpilih putra-putra terbaik dari Partai Golkar sendiri, bahkan dari tokoh-tokoh masyarakat yang akan menjadi bakal caleg, dan insya Allah akan menjadi caleg dari Partai Golkar. Dan kami yakin semangat Golkar baru sekarang, Golkar bangkit, Golkar jaya, dan insya Allah kita menang, tidak hanya menang dalam kilkada, tapi juga kita ingin menang dalam pembahasan kilkada selatih, baik di tingkat pembuatan kota, maupun di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Aceh Besar, Muhyibuddin Ibrahim, meminta kepada seluruh bacaleg yang telah masuk tahap penjaringan agar dapat bekerja ekstra. Karena pada pemilu 2019 ini, menurut Muhyibuddin, Golkar menginginkan adanya perubahan yang signifikan, baik dari sisi perolehan suara maupun kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kepaten. Harapan kami, saya tegaskan sekali lagi kepada bacaleg-bacaleg Golkar itu, harus caleg-caleg yang memang betul-betul siap bertarung, dan mau bertarung untuk mengusung kepentingan rakyat nantinya. Jangan hanya mengisi kekosongan-kekosongan. Kita terus terang, Golkar tidak butuh yang hanya sekedar numpang nama. Kita butuh pertarung-pertarung. Kalau siap bertarung, gabung dengan Golkar. Jufri Zaw dan Faisal, Hachik TV